Selamat pagi teman-teman, kali ini saya ada di rumahnya Bang Anton Dia adalah pedagang ikan hias di pasar Jatimegoran Ini peternakan ikan cupang juga di rumahnya Nah ini di rumah, ini agak banyak banget ikan cupangnya Bang Anton ini lagi pulang dari pasar Jatimegoran Ini kita ngikutin tadi, ikannya banyak banget Ini pelakatnya nih Ini yang jenis pelakatnya Ini pelakatnya Nah kata kita emang gak bawa Karena langganan saya di Jatimegoran banyak Diorang pada ngambil Makanya saya gak beli bawa Karena kan gak enak kita Diorang udah ngambil, kita bawa juga Jadi dijual disana gitu ya maksudnya Tapi yang jual bukan saya Jadi diorang pada ngambil kesini Nah ini kita gak enak, jagang juga kita gak enak Ada yang lain kita jagangnya Nah ini ikannya Bagus-bagus banget nih Ini jenis pelakat Kalau yang kayak gini masih Pembesaran apa gimana nih? Enggak, itu cewean Oh ini ceweannya Bagusnya diambil Kita sini tempat diuntungan anaknya Kita hanya petani Oh, untuk ininya Dinyambil di petani ya? Kita petani ya Kita punya petani sendiri Masang bener Mereka ini saduannya kalau ini saduan ya kalau ini saduan biasa dijual berapa itu itu kita jual ada yang lebih sari paling murah ya kalau kita 2.500 lebih mahal 3133 biji 133 ekor Rp100.000 kalau yang pas medan rumah ikan itu P Oh ya kalau impor kita jual yang asli Rp350 ngambil pedagang lagi kalau pengadu 3 kalau pedagang lagi kita ngitungnya harganya khusus lima gitu nah ini yang seperti dibilang saya ini ini jenis jenis aduan aduan medan ya harganya 103 ekor itu yang katakan murah untuk abang-abang ini umurnya muda umur tiga bulan tiga bulan kita jual 2000 perak murah banget ya ya untuk abang-abang kita mainin main kita mainin semua kalau ada yang kecil sampai yang gede ya saya kecil juga boleh dilayanin ada ada bisa ada barangnya yang murah itu yang salah yang itu yang yang mau beli busanya 100 ya tinggal 2 nya tambah 20 oh gitu ya kakak tuh ngambil lebih 1001 ekor berlima puluh-lima puluh langkah tak hai 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 untuk pakannya cari sendiri atau beli di pasar ini bang pakannya kita beli cobeli beli makannya pakannya apa-apa ya cacing sutra kutu acu tapi untuk pakaiannya gitu harus ganti-ganti apa 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 tiap hari kasih saing susah terus itu enggak apa-apa ganti-ganti ganti-ganti ya kayak orang aja makan gitu mulu bosen ngasih padang lalu iya ikan juga gitu ini sekarang cacing besok cu besok betul air gitu ya harus makan dua kali sehari dua kali sehari dua kali pagi apa malam kita mau berangkat kecil makan dulu entah malam pulang kecil kasih makan lagi jam 7-7 hari biasa sebenernya sampai Jumat jam 7 sini sampai jam 11 ya kalau sabtu hidup biar kalau kita lagi mau ada yang ambil barang kita kadang jam 11 sudah nggak ada minggu waktu kita buka dari pagi sampai malam cepet berarti ya ininya puterannya cepet ya ya kita ngainin tukang dorongan juga membuat juga layan dari mali tingkat rendah sampai tinggi aja yang tinggi yang beli-beli online gini yang tinggi mainnya harga online desa bahan berapa dijual berapa kalau yang rendah tengok dorongan yang tekan sekolahan itu kalau yang udah bagus-bagus kayak gini biasanya dijual berapa nih kalau yang udah selalu pedagang lagi kita ngasukin agak cepet kecil pemakai-pemakai itu kayak tadi jenger memakai gitu-gitu 150 oh kalau pedagang lagi kita jual 100-100 tipis asal rutin lah kita ada pedagang ngambil rutin kan dia enak dia ngambil konten you terus kemudian kita panggungan kumarik 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 selamat menikmati selamat menikmati nah ini adalah cadangan stok pangkannya yaitu cacing sutra selamat menikmati 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 sarapan dulu nih sarapan pagi nih nama lo ngasih lagi udah berapa tahun manikan Bang manika sedang lama kita dari tahun 1995 udah lumayan juga ya iya cuma terjunya yang dagang ini baru ini tadi saya petani oh petani tadinya petani cemaka putih petani cupang juga ikan dia ikan aduan ikan aduan ya baru mulai ngelintis ini dagang ini belum nama berarti saya jadi agen lah jadi agen distributor kita menunggu lampe2 di lampe2 ini adalah penampungan ikan cupangnya mau pakai ini ya ya pakai bak-bak kayak gini ya Iya cewean cewean kita besarin cewean dulu kita jual oh yang cewek kalau yang cewek dijual juga ada yang ini juga waliah tapi besarin dulu sampai ukuran berapa itu biasanya ukuran BO5 ini tiap hari harus dikasih makan iya gini apah hari kalau merah gini yang beratnya sih makanya yang males telaten Iya dulu saya petani kalau sekarang saya penampung blocker saya penampung jadi petani ini bisa dilepas biasanya ukuran sampai ukuran berapa cm ini udah udah siap lepas ini ini udah punya orang ini orang semua nih cuma kita kasih makan tetap walaupun masih kembunyai temen temunya orang kita ngasih makan iya iya kasihan lantai kalau dia sakit kita kena hehehe dia nggak mau lagi ini orang bogor nih yang belum bogor kalau kayak gini udah nggak perlu diganti-ganti lagi akhirnya ya ganti kalau ganti juga ganti berapa bulan sekali seminggu sekali seminggu sekali harus ganti ya Iya kalau gak diganti biasanya itu ya kena jamur itu ya Blotspot sakit ini enggak blotspot sakit ini ketapang belum diolah nih ini masih jemur entah di cuci lagi cuci terus rendam garam kalau di jumlah jauh harus direndam garam juga iya ini masih bahan tetang-tanggung tengah-tengah kita jumlah biarin dulu baru kita olah ini cewek aneh pakai storofum aja ini ya cepet gede ini kalau kena panas ini masih puluh malam tapi nggak boleh kena hujan kenapa nggak apa-apa nggak apa-apa kalau cepet gede kalau kena panas ya air hijau itu udah berapa ini ini enggak jarang-jarang diganti berarti ini orang ini hal-hal pasirnya ini bagus banget eh Hai kain kita simet tambahan kalau kalau misalnya air kurang gitu baru ditambah ya tambahin ini kan kurang nih kita tambahin jadi air baru tambahin kalau Gupi itu juga sama aja ikan Gupi ya kalau ikan Gupi itu sama aja kayak gini ya Hai bisa yang lebih ribet malah pengepulnya yang kita kalau petani nggak ribet jujur petani lebih nggak ribet yang ribetnya pengepulnya bener-bener terus teliti ini kalau nggak sering kesukurasi air gini kena jamur satu kenular semua iya bahaya berarti banyak nyaket 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 ini udah gede ini sebulan udah gede ini kurung umur sebulan ini enggak ah ini tiga bulan tiga bulan kita bulan depan manen bulan depan kita jual jadi garang bulan depan udah gede-gede ya kalau yang segini masih segini kena berapa ini harganya kalau segini kita jual Rp5.000 Rp5.000 terus kalau yang gede lagi kita jual itu besi kita Rp8.000 kita ngambil masalah partai yang partai yang ditamanya ya kalau borongan semua ini nanti udah gede borongan semua menda rup semuanya itu depan Rp6.000 misalnya situ nih borong semuanya Rp6.000 iya nah itu enakan gitu saya juga apa ya langsung langsung habis kayak gini nih nanti tinggal nyari lagi gitu ya ngumpul petani lagi ya tugas kita kan sebagai ibarat blogger kan penampung penjualan maksimal mungkin kan petani nyetak iya kita bagian penjualan harusnya habis benar-benar masing-masing bagi tugas lah iya 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 kalau kita ini pengepul kita nggak buru-buru habis ya nggak ngambil-ngambil lagi nah kita untung-untung dikit nggak masalah ini bakal ini ikan bagus ikan bagus tapi kita jual bisa murah gitu kita kadang ambil dikit kita ngambil misalnya petani ini bisa ngambil 15 kita juga bisa 16 tapi seribu seribu ya tapi kan ngambilnya kan banyak sekarang ngambil 200-300 gitu ntar habis ganti lagi ganti lagi jadi nggak sempet nggak sempet kena sakit iya gitu enaknya kita kalau ini ini air tanah ini? iya air tanah tapi ada juga yang nggak bisa gede juga ada juga ya? iya ada pasti pasti ada kalau ini iya ada yang putih itu nggak bakal tergede itu itu parahnya mati itu beliau mati itu iya kita ya bikin teh ini? hmm aduk teh manis ini namanya minuman jus cacil hehehe ini namanya pelakar nah ini ada juga stok daun ketapang nah itu untuk yang sakit tadi kan? untuk aduan obat-obat yang sakit mas kait sakit masa bloodsport gitu sakit kayak jamur jamur ya penghilangin jamur hmm rata-rata om set bulanannya kira-kira berapa ini? kalau pendapatan sih lumayan sebulan ya pendapatan ya bisa 10 juta hmm tapi untungnya tipis oh iya maksudnya itu kotor ya? kotor kotor bisa bayangin ini ikan kan misalnya ikan kotor misalnya ikan ikan misalnya harga kan 17,5 kalau x 100 udah ketahuan 1 juta lebih 1 juta 7 ratus nah kita seminggu bisa berapa kali ganti di total aja iya anggap aja sejuta kalau x 10 deh 10 juta 10 juta belum dari ini kan misalnya gitu iya dari jayan jayan kita bisa sebulan tuh pemasuknya dua kali hmm dua kali masuk hmm dua tiga kali lah kalau lagi cepet tiga kali hmm kalau lagi lama dua kali hmm karena kita pemputarannya kita hmm kita yang pengen beli itu orang istilahnya penjual lah hmm orang perdagang lah ya perdagang lah ya permisi heng orang dari satu rumah gue kontakin bakikan doa sini kontak kita 50 zł nah kalau penuh kita ikan semua sih nih jajak ikan dari kosong paling memborongan buat orang berangga enggak keurus Iya masa kita tahu di ikan itu ikan majunya pesat lah kita berani ngontrak kalau orang bingung kan ngotak berjuta batik anuang siapa yang mau kita berani kita sama yang ngontrak kita beri dua kali 7,5 dua kali 6 bulan bayar 6 bulan lagi bayar itu enaknya pakai saya berani tapi sekaligus ya nggak bisa kita masukin nih 6 bulan bayar 6 bulan bayar kita masuk pertama bayar 7,5 terus 6 bulan lagi bayar 7,5 ini bisa dicicil ya jadi saya bisa muter-muter dulu ya kalau sengaja Aduh orang aja udah bingung enggak salah nih kata-kata saya dikata gila gila lo ikan kotaknya udah cinta orang aja ngeri orang aja ngerikan Iya kalau orang kalau gini nggak muter ya bingung nyari itunya dari mana iya kalau jadi nge-muter eh kadang gila nih sama temen-temen biarlah sama temen gampengnya jadi gampeng 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 orang-orang kita ke-15 juta ngeri lo ikan kontrakir ya karena kan itu kan kita tahu bisa balik kan Iya kalau masuk balik saya tidak mau siapa yang mau nggak balik di kompresita kami investasi sama dengan iya habis ngeri lahan susah kita ngeri lahan agak susah kita nggak bisa dapat itu tadi video saya review di peternakan dan penjualan ikan hias ton beta galeri di Cipinang Jakarta Timur mudah-mudahan kalian suka dengan video ini jangan lupa like subscribe dan komentarnya Oke ketemu di video saya selainnya thanks for watching